Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari Pompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Operation Hazard Analysis pada perancangan Baju Alat Perlindung Diri. Selanjutnya. Oke. Saya Muhammad Habibi, saya akan menjelaskan materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu Operasi Hazard Analysis. Yang kedua, Essential Hazard Situasi. Dan yang ketiga, Design Product. Terima kasih. Dukungan dan peralatan terlibat di seluruh siklus hidup total suatu sistem atau elemen. Koha dapat dilakukan untuk kegiatan seperti pengujian, pemasangan, modifikasi, pemeliharaan, dukungan transportasi, servis darat, penyimpanan, operasi, jalan keluar darurat, jalan keluar, penyelamatan, respon pasca kecelakaan, dan pelatihannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai infografik Essential Hazardous Situation. Essential Hazardous Analysis memiliki identify event yang mana di dalamnya berisikan permission pass dan permission hazard kategoris. Lalu dibagi menjadi tiga, yaitu spesifikasi procedural requirement yang berisi tentang procedural step, sequence constraint, caution note, warning note, reference data required, dan support equipment. Pada close cut requirement, berisikan test plan number, procedure number, sequence number, dan step number. Sedangkan di review, step terakhir yaitu memiliki test plan dan procedures. Sehingga ketiganya akan memiliki akhir pada real nurse review. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baju APD ini digunakan atau dirancang untuk orang yang berpapasan langsung dengan coronavirus, seperti para tenaga medis ataupun dokter. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Irfan Urdanza. Saya di sini akan menjelaskan tentang warning notes dan caution notes. Warning notes berisi info berupa peringatan atau arahan yang ditujukan ke banyak orang. Penerapan pada procedural baju APD ini yaitu warning, quarantine area, dan baju APD harus digunakan di zona karantin. Contoh gambar, contoh tanda warning ada di sebelah kanan. Sekarang caution notes. Caution notes berisi info berupa peringatan atau arahan yang ditujukan ke banyak orang, namun memiliki level yang lebih rendah dibanding dengan warning notes. Penerapan pada procedural baju APD ini yaitu flammable material atau bahan mudah terbakar dan biohazard. Contoh caution ada di sebelah kanan juga. Terima kasih. Saya Anief Wicaksono akan melanjutkan materi selanjutnya tentang referensi data rekuit. Data referensi ini didapatkan untuk menentukan nilai hasil dari produk agar dapat digunakan kembali secara luas dan direferensikan secara luas. Data yang kami pakai yaitu jurnal baju kesehatan WHO atau health education dan jurnal material pada rancangan baju APD. Next. Support equipment. Alatan pendukung ini digunakan sebagai alat penunjang dan hal wajib pada baju perlindung diri. Alat-alatnya yaitu sarung tangan, masker, dan kacamata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Muhammad Yuga Aprilani akan menjelaskan tentang desain produk. Baju APD ini berfungsi untuk mencegah dan melindungi tenaga kesehatan dari penularan COVID-19 pada saat karantina mandiri di rumah ataupun isolasi di rumah sakit oleh pemerintah. Baju APD rancangan kami berdasarkan dengan prinsip kementerian kesehatan di antaranya. Satu, baju dapat memberikan perlindungan. Dua, baju memiliki berat yang ringan dan nyaman. Tiga, fleksibel. Empat, baju tidak menimbulkan bahaya tambahan. Lima, tidak mungkin rusak. Enam, memenuhi standar. Tujuh, pemeliharaan baju mudah. Delapan, tetap tidak membatasi ruang gerak. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Muhammad Iksan akan menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas tentang material yang digunakan untuk desain produk kami. Berikut penjelasannya, baju APD yang kami rancang menggunakan polyester fiber. Karena kuat, tahan sobek, bocor, serta biokompabiliti. Agar bahan dapat berintegrasi baik dengan tulang manusia. Polyester fiber ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Di antaranya yaitu kelebihannya adalah tahan lama, cepat kering, tidak mudah melar, namun fleksibel, tidak mudah kusut. Tahan terhadap bakteri, jamur, dan air. Sedangkan kekurangannya adalah mudah terbakar dan tidak cukup ruang untuk sirkulasi udara masuk. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan. Ya, selamat pagi. Saya Irvan Indra Cahadi akan menjelaskan lanjutan desain produk. Seperti yang kita lihat, kami telah melakukan modifikasi desain alat pelindung diri berstandar nasional di bagian depan dan di bagian belakang. Kelebihan desain produk yang kami rancang meliputi tiga. Pertama, ditambahkan resleting serta kancing di bagian depan pakaian kerja agar tidak mudah terbuka. Yang kedua, ditambahkan tempat untuk menyimpan atau memamparkan kartu tanda pengenal tenaga medis. Dan yang ketiga, juga ditambahkan karet pada bagian tutup kepala, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan bagian pinggang agar tidak mudah lepas atau jalan masuknya virus. Next. Kesimpulan yang bisa kami simpulkan, yang pertama adalah baju alat pelindung diri yang kami rancang timbul dari adanya persepsi manfaat atau perceived usefulness dan persepsi kemudahan atau perceived ease of use yang dikategorikan cukup baik dan memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dan yang kedua, umumnya alat pelindung diri terdiri dari tutup kepala, masker, sarung tangan, kacamata safety, sepatu safety, dan pakaian kerja. Dan yang ketiga, umumnya tidak semua APD harus dipakai, namun pada kasus yang kami angkat yaitu COVID-19, penggunaan peralatan pelindung diri merupakan usaha terakhir untuk mengurangi resiko secara maksimal. Yang keempat, desain dan pemilihan material yang kami rancang guna meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan mengurangi bahaya di tempat kerja. Yang terakhir, selain untuk kenyamanan tenaga medis, juga untuk memenuhi alat pelindung diri berstandar nasional. Next Ya demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.